Yo what's up Mabro apa kabar semuanya Halo Mabro kali ini kontennya CODM dulu Mabro ya game tercinta gua jadi Mabro nih ya ini kagian terlalu di stage 4 dan kemungkinan Mabro dia tuh bakal lolos ke stage 5 dan bakal berangkat ke Amerika nih Mabro ya gue pengen nonton ini nih ya ini penentuan banget nih lawan WPM loking nih loking lagi keras-kerasnya banget Mabro eh dulu yang gua tahu dia hanyalah kuda hitam kuda hitam sekarang tuh beneran jadi kayak eh tim yang on top gitu loh ya gua jadi kangen nih kita sambil nontonin ya asyik nih dan ini Mabro B9 picknya gua lihat nah ini cocok sih udah ya Kak Gendra main Islam lah itu udah otowin sih ya tapi yang gua lihat-lihat ya dari performa mereka dari playoff kemarin ya dari kualifikasi tuh emang udah mantep banget sih soalnya ya lu tahu lah Kak Gendra itu udah mix best of the best di Indonesia ya dari tim gua sebelumnya degabungan sama yang DG digabung menjadi satu ya dan di mix menjadi satu itu udah overpower parah Mabro apalagi klub sekarang kan udah bisa di World Championship udah bisa main gua pede sih sebenernya tapi yang kemarin sih dia saya itu gua bingung kenapa eh nggak lolos ya mungkin pemanasan lah tapi WC ini tuh udah bener-bener aduh selangkah lagi nih buat lawan loking kita lihat aja ini ya Wih udah main nih let's go Mabro wih udah kepegang nih art poin pertama meloking tapi kalau ini ya nggak pasti full sih nggak pasti full point pasti dua tim yang berperang ini pasti mendapatkan poin ditengah ini Mabro ya karena bener-bener nggak bisa dikuasain ini art poin sandwich meta-metanya sebenarnya masih sama gitu-gitu aja cuman sekarang itu akhirnya yang bagus grow sih nambah grow LK24 kagak ada yang pake ya ada ada masih ada tuh si Luffy masih makin nah ini nih tuh liat rest game itu main tuh ada dirumah ya punya pada dirumah akhirnya dapat poin unggul ya di di atlin pertama cuy mereka akan mengambil poin kembali kagendra paling tidak sisi baik mereka udah ngambil arah responnya jadi mereka responnya nggak kan terlalu jauh wih kanan luar eh siapa tuh tadi friend ya Ayo lah retek 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 Jangan kasih ampun cuy locking aja locking eh saya masih pakai cbr-4 cbr-4 masih enak walaupun di nerf ya biasanya nih pas turnamen-turnamen gini mabro yang gua tahu ya gua kan udah pernah ngikutin was ring banget ya biasanya kalau ada nerf atau buff gitu ya gara-gara update-an itu ngikutin page atau klien sebelumnya mabro jadi ngikutin sebelum kena update-an jadi kemungkinan ini saya berempatnya belum kena nerf tapi gua nggak tahu juga ya kita nggak tahu nih karena ya yang tahu itu hanya yang main aja page-page nya oke langsung set-up lagi wah langsung set-up lagi ya kalau set-up nih kaget kenapa nih sih tapi Ayo 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 itu artinya Aduh itu Frank ngapain ngepron disitu dari locking belum pop-up sama seluruh rata langsung cek mereka belum mau kontes ya karena ketika kaget setep banget cuy aduh kelabakan ini bahaya-bahaya guys tapi masih match pertama sih masih hafika nah hafika kan hafika ama grow tuh ya mungkin op di meta-meta sekarang Oke kritik nih wih mantap banget tuh close buat banget tuh langsung bantu tuh backup 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 Oke jangan lupa setup sih jangan lupa setup sih kalau udah begini nih ya intinya nih menit eh menit detik-detik 1520 lah udah harus ada yang roaming buat setup itu penting banget cuy Oke udah mantap teman nih Zen Fran udah pada didalem tuh gila PJ dengan venec nyabung wuhh kutip aduh kritik aduh aduh bahayah bahaya 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 batinnya bahaya banget cuy ayolah bisa udah ada Yopi motong dari belakang detik lagi detik lagi Oke si Dika langsung ulti ini enak sih kalau udah begini nih Aduh Dika aduh kena smog sih tapi dia mati sama tengah Oh iya wakil banget si Yopi dah wakil 23 ya Jadi gua ngeliat MVP MVP nya Yopi kayaknya di atas PJ sekarang nih ya tapi nggak tahu sih mah bro ya karena gua nggak bisa tentuin dari satu atau dua match aja menurut gua PJ tetap lebih keras sih dibanding anak-anak WPM lainnya nih kalau KG ini bener-bener setara banget ya kalau gua lihat dari jumlah killnya ya mereka mereka setara banget nggak ada yang unggul banget nggak ada yang down banget jadi bener-bener setara nih ini udah ketinggalan 50 poin cuy ayo ya Zen kuat Zen 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 yang di atas jangan lupa tuh backup nah meciknya kuat sih di atas ya ini dapet poin banyak sih Zen nih mantep-mantep nih udah mulai setup ya udah mulai setup ya 20-20 detik 20 detik udah udah setup 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 kalau si Rift ini dia emang sebenarnya penginjak mah Bro dia penginjak makanya dia agak-agak terakhir ini buat setupnya ya Duh salah setup lagi Bro bahaya banget Oh mantap banget mantap banget gila supernya Oke Zen nyayur tuh dari samping keluarin tuh langsung timnya bakal setot gacor gacor hahaha berbahaya berbahaya nah Fran ulti Wah gila gacor juga ulti ya Fran Bro tapi itu eh si mecik pakai grow bisa buat ngengker ya setau gua nih ya gua rasain nih kalau gua main di gerengket eh draw itu bulet spreadnya masih kurang versi kencang damage kencang ya tapi buat jarak jauh nih dia tuh agak apa ya pelurunya enggak enggak masuk ngecepet masuk ke badan gitu loh kayak telat masuknya gua rasa lama bener nih pasti nih gua bakal dikort lama nih demi nonton ginian nih ya berkali-kali lagi kalah setup dan gua masih bingung kenapa kalah setup terus selalu ngertek nih selalu nge-retaik aja tuh yang digudang agak ada yang ngeflank ya keatas kemit harusnya satu orang kemit bokongin itu yang di teras teras atas kemudian gudang mendapatkan gila tapi kagian ramah oke dua lagi waduh untuk untuknya tuh lagi jelek tuh si PJ udah udah lepas 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 pislah please pulpoin gua minta lagi fullpoin X nya nih ini udah tipis banget cuy udah mau menang ini kembali terbentuk lima fullpoin antara kedua tim oke yuk ah aduh udah 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 setan nih tapi kriptek sama ulti emang susah sih mabur gua gua nggak bisa nyalain KG juga namanya juga musuhnya multi ya kan susah juga ngelawan Puri ini Sano gacor banget gila ulti nah nah SSS ulti ya spam terus Fran haa kenang gak tuh YouTube the smoke itu dia asal ngembak aja itu kelihatan nah duk beritik lagi ya bisa lah bro gue masih bisa sih gue yakin mentalnya kaget tuh bukan mental main-main gue yakin soal mental lebih menang pasti soal mental lebih menang dan mekanik juga harusnya menang ini kalah apa ya di game ini ya makronya lagi di lagi mengurang apa gimana ya soal mikro kayaknya udah mantep sih menurut gua sekarang mereka cuy soalnya dari tadi tuh kayak kak set-up kak set-up gitu loh Ayo 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 aduh duduk 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 dikit lagi bro Ah MT ini selam sen deka ini bisa lah bisa-bisa-bisa utahan terus si magic sampai turun bro sampai turun yang harusnya diatas tapi emang kalau udah momen-momen begini tuh emang udah genting banget pengennya tuh nginjek-nginjek aja biar biar mempertahankan poin biar masih ada kesempatan buat menang bro nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang nggak mungkin oke nggak ada yang nggak mungkin masih masih ada masih ada kesempatan bro oke jangan sampai tahun depan lagi tahun depan lagi jangan sampai tahun depan lagi serius dah gue nih cinta abad sama nigemah bro ya walaupun bukan gua perwakilan ya gua dukung bener tim-tim Indonesia yang berhasil beneran dah gua dukung soalnya bukan karena apa ya aduh enggak gua yakin pasti kamik sih lihat aja nanti perbaikin lagi sih perbaikin lagi sih perbaikin lagi tuh riset lagi riset lagi riset gil-gilnya ya ungkul banget sih WPM ya yo gue yakin gue yakin kaget pasti bisa bro kalau di selam sih gue yakin kaget menang slams sabi bisa-bisa-bisa slams forces tiga fullset di kalau ini cik Hier1001路u cabut dulu cabut lu lu tarik dulu enggak sih kembangan abis kel3K dulu harusnya kita lihat nih KG ngeras lagi apa kagak nih oh ngeras lagi mah bro ya mid langsung 2-2 ya mid 2 kiri 2 yang ngeflank 1 mati si Fran yang main biru ngeflank 1 kayaknya harus main belakang dulu deh kayaknya dia tadi mati dimana si Fran ya kalau ngeflank harusnya main belakangan dulu jangan langsung ngepush oke tiati 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 kanan lu oke bisa-bisa sih mantap banget sih mantap banget sih udah nyulik udah bagus sih udah-udah tiol tarik doang itu sayang banget bro sabar dulu sih jangan diras dulu culik satu-satu dulu eh mainin si mecik gue tau nih mecik ini bisa nyulik nih mainin sniper mecik eh aduh malah si Jordi yang keculik cuy mantap banget spam bomnya zen dari mana tuh gue ngeliat tuh oke keculik susana sniper main depan cuy mengerikan biasanya kena orang nge-spam air dari belakang kan culik nih zen culik nih zen aduh ngeri banget sumpah gue berharap ke kalambing mantap banget sih friend nih nah cakep banget nih flanknya nih ini tipikal main biru tuh mengingatkan gue pada gameplay gue sebelumnya nih gue main disini juga dulu mah bro suka banget gue ngeflank-flank gini nih enak banget ayo 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 friend uh afika tuh instant kill the butt cuy walaupun pelurunya kagak banyak ya walaupun pelurunya kagak banyak tapi sakit banget mantep itu gak rilas ya ada dua orang disitu ya si friend ya mantep nih langsung ngeplan nih mah bro si friend ya ini gue demen nih yang kayak gini gak pake lama langsung plan yang gue tau nih mah bro ya kalau misalnya si magic biasanya tuh yang suka last man ya si magic ya si jordi biasanya dia tuh suka ngulur-ngulur sampai bener-bener tipis banget waktunya nah itu serem banget sih gue agak geregetan ngeliatnya kalau misalnya apa sampai nunggu lama-lama gitu langsung plan aja ya mantep sih kita lihat aja langsung nih aduh terlalu cepet ini kedepannya tapi gak apa-apa sih temen-temennya udah ngeculik banyak ini tinggal sniper aja ya kedua-duanya Luffy sama Susano santai aja sih asal jangan open aduh open batu aduh mecik lagi ngenama nih berbahaya adik-adik nah iya aduh ragu sih dikasih sebenernya ini kayak gitu gue tau nih kayak komunikasinya tarik aja tarik-tarik dari timnya ya jadi membuat kebingungan nih mau ngeras tarik mundur nice untung aja cuy tapi emang ngebokong tuh ya di COD menurut gue lebih sulit daripada depan-depanan serius ngebokong pake kayak shotgun sniper itu lebih sulit lah gue rasain loh dari dulu lu liat konten-konten gue ngebokong kadang suka rip-aim oke langsung ngeras nih cakep nih aduh 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 over sebenernya push kayak Zen tadi tuh bagus sih bagus gue kadang dulu juga suka gitu gue mikirnya kan musuhnya enggak enggak mungkin cuma satu orang doang kan di belakang situ kalau dua orang tuh kayak jarang banget nyatanya salah terlalu terlalu pada menjadi poin untuk WPM locking 32 waduh ini apa ya nice try sih masih ada dua orang yang lagi harus ditumbangin menurut gue ya kalah jumlah karena orang itu udah jadi sulit buat tim kagendra tapi kagendra sejauh ini belum coba buat kara A ya mereka terselusnya nabrakkan kara B gimana kasternya kagendra belum pernah nabrak tadi kan baru nabrak A gimana kayaknya main default dulu kasih space buat teman-teman sniper main tadi ada misik si yang bermain sniper tapi zenta pakai belum sniper hari ini dan Fran melemparkan satu granat oh berarti karena wallbank menghadang perjalanan granat tapi waktu semakin menipis satu minit ayo ayo culik salah culik dikit di depan Zen sudah bersiap satu orang ngintip dikit bisa dapet aduh aduh ada yang bahaya Zen hati-hati Zen jangan sampai terculik karena bahaya banget sih kalau keculik jadi kalah orang tapi tadi kalau misalkan satu orang itu udah kedeteksi duluan itu bergok Zen bisa dapet trikil sih tapi gak apa-apa masih mencoba lima-lima awas itu siapa itu ada riff akhir kenal kakinya penyelamat bro wah penyelamat Fran keren sih gameplaynya ini lu dapet tuh ayo ayo langsung dipus langsung dipus tiga orang disitu bro sederet itu tiga orang bahaya banget langsung kiri lu kiri lu last man lagi dia last man bro mantep satu itu ngeris nge-puss kayak gitu ya soalnya kan posisi ada tiga orang bro dan lu langsung open ngerasinya tuh langsung open kalau gue jadi dia gue bakalan ngedap-ngedap dulu sih full jalan kaki sampe gue nemuin satu orang nge-kill gue culik gue puter arah lagi gue lari kenceng supaya mereka mikir gue masih disitu padahal ternyata udah pindah gitu loh wall bangan gila nih si magic nih biasanya dia dapet terus loh di turnamen-turnamen sebelumnya wall bangan gini cuma kan orang-orang mungkin udah pada tau ya agak ngelag tuh tadi cepet banget tipis-tipis pikirnya kena flash aduh kenara kenara sudah keculik cik Fran lagi last man cuy eh bisa lah bro 5-2 apaan nih comeback lah buat Indonesia bangga kali ini kita tuh kayak sedang terkutuk tau gak dari dulu kita tuh cuma stuck sampe SEA doang gua stuck sampe internasional SEA doang untuk di CODM ini jadi tolong lah ini kesempatan besar gitu loh buat nama CODM makin besar bisa sih bisa 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 ayolah buatlah sesuatu kejutan 4 4 vs 3 nih 4 vs 3 nomor 5 ngeflank 1 orang ngeflank bagus nih WPM 1 orang bener-bener open ngasih tembakan ya 1 orang lagi ngeflank iya betul kata casternya gak perlu buru-buru benar sekali gue setuju dua-duanya sniper ingat Susano sama Klaw dua-duanya sniper bener-bener biar gak kena wallbang sih ini bahaya pada ngepron aduh kenapa bisa nice key menyelamatkan round 3 ayolah kambik 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 bisa agresif kali ini dikat dikat dikeculik lagi nanti itu dipantulin bagus banget itu bom yang begitu di taktok sama bro ya bagus soalnya biasanya banyak sekali yang suka nge-nock di mid gitu kalau misalnya kita jadi blue masih full tim KG dan WPM udah kecurig satu sih kelo nah ini ayo kasih tau sniper lo jor ini dia agak mengerikan agak ngeri sedap simak bro ya udah gak usah nge-push gak usah bandel WPM yang butuh kok ya mereka yang harus nge-plan jangan nge-pick aduh ngeri banget jen aduh sebenernya gatel sih gue jujur pas main pun gatel gue kan udah pernah ngerasain gitu ya walaupun posisi kita udah menang gatel gitu pengen nge-pick rasanya kita tuh ya kayak pengen nge-kill banget ya sebenernya gak bisa juga disalahin tapi itu bener-bener salah sih ya ngerti gak sih lu gue pernah ngelakuin kesalahan itu tapi ketika gue nonton gue tau itu salah gue tau itu salah tapi gue kayak masih tetep dilakuin gitu ya untungnya round barusan menang soalnya gimana pun juga ya kan tim red yang butuh ya mereka yang butuh nge-plan dan kita yang nge-hold defense dan metode ngeras mereka pun sama nih cuman dari blue itu langsung cepet ke mid dan blue dari tim kagendra itu gak ada yang nge-press agresif ke biru jadi mereka tuh bener-bener narik ke belakang iya nah luffy disitu sportsman sih emang wah keculik pak satu round lagi loh gimana nih temen harus jor-joran lah ya kan uangnya gede bos world world cup uangnya gede jor-jori pengen nikah juga ya gue ngerti lah mas gimana ya kayak gue kan udah lama gitu setim sama mecik sama jor-jori ya kan ya gue pengen juga gitu mereka menang sama bro ya gue pengen bukan karena gue udah gak main lagi gue gak pengen mereka juara gue pengen banget cuy ya gue pengen ngeliat mereka sukses cuy iya bagus banget bagus sekali bagus comeback sih gue udah pernah di comebackin dg ya jaman dulu gue tau kalian bukan ece-ece lah ya udah pernah ngerasain kayak di comebackin udah round terakhir yang harusnya satu round lagi udah mau menang malah di comebackin udah pernah dan gue yakin mereka bisa lakuin itu lagi ayolah tunjukin ke dunia bro aja jor masih tau nah nih mantep banget nih udah maju-maju gini gue demen nih ngeliatnya kayak gini nih udah ada kesempatan aduh susah gila banget cuy wantep itu digelnya aduh udah kayak kena sniper bagus dia wah mantep banget zen dapet dua cuy langsung triple kill itu dia zen cokel gokil gokil memang nih belut ya gue jadi mengingat masa-masa berapa 3-4 tahun yang lalu gue ngonten bareng zen tuh ada video gue kasih dia julukan si belut dan dia mereka satu tahap lagi men Amerika bro untuk pertama kalinya Indonesia jadi ayolah mantep nih udah dapet ya gue saranin itu ada yang ngeliatin mid sih maksudnya midnya tuh jangan bener-bener pasif banget tuh siapa tuh nomor 5 nomor 5 berarti si magic nah itu pas mau nge-push jangan meleng jangan liatin kiri-kiri udah banyak temennya nah mantep banget jor nah udah cocok jor gak usah liat kiri sih jor udah ada temen lu soalnya jor ah cakep 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 top bro gokil gokil satu run lagi ayo satu langkah lagi satu langkah lagi satu langkah lagi bisa lah bisa ya iya bisa lah ayo ide gobengin terus sampai peluru abis nah kena tuh kena tuh udah ada limit itu udah ada yang ngepron ayo eh maling matanya eh maling aduh untung aja season dapet jadi trade kill bagus nge-pushnya barengan gak satu-satu jadi inget untuk kalian yang pengen turnamen-turnamen kayak mereka gini nih harus inget nih nge-push gitu harus berdua barengan dapet satu poin satu sama cuy dige gig 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 gujok 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 mulai senyum-senyum dikit mulai mental gue tau tuh mainnya udah udah ada gemeter dikit lah ya aduh gue ngerasain lah gue udah persoal ya kan ngerasain aduh adrenalinnya tuh beda banget bro pas turnamen bro apa ya suatu hal yang sangat berbeda jangan dibandingin sama lagi nge-content ngerangket beda bro nah izin udah banyak-banyak berdoa ye yuk lah kontrol nih kontrol kontrol gue pdkg bro gue pdkg ya oke mantep mantep langsung naikin anjay susah gila kali snipernya aduh udah bagus sebenernya itu ya gerakannya udah mantep-mantep move on mantep kalau mikro udah ah udahlah mikro mah udah mantep banget kaget cuman kan WPM ini juga gila gitu loh ya di grupnya sendiri dia on top lagi juga on top nih sama-sama perang perang dingin ini sama-sama dingin mereka ngepron darah lu masih full tadi jen ya kan aku gak salah lihat tuh enggak perlu buru-buru masih ada satu menit satu menit ya satu menit nih dia yang harus nyerang dia tuh lagi dikejar waktu dan bagusnya nyawanya masih banyak tersisa dia masih ada safe safe life mantep wah ronde pertama langsung multi dia udah 10 kill sendiri udah 2 digit sendirian mantep langsung play safe dulu ini WPM lagi ada yang multi jangan sampai biarin sifra ngekill udah udah mt mt nt hari ini harinya indo bro udahlah stay sempat sea indo ini bagus nah langsung keluarin langsung multi season ayo lalala kagenda defender sebenarnya posisi defender lebih gampang harusnya kagenda bakalan lebih unggul lagi harusnya dapet poin lagi nih kalau di rate aja udah unggul pasti belum unggul gue yakin mantep banget nyayur sabar klof sabar klof kayaknya gak bisa terlalu open mendingan gak usah dimajuin nah bagus biasanya kalau udah pake ulti nih maju-maju najeng gatel untung si klof nih pikirannya masih fresh nih masih fresh dia masih terbuka pikirannya jadi gak mikir walaupun dia masih ada ulti main maju-maju aja bagus mantap aduh multi tapi sayang sih 11 detik nih bro gak ada yang kena capture ya sabar dulu sabar dulu aduh nyawanya udah setara nih 11 10 12 tapi tabrak dikit sih ini gak bakal ke capture si WPM gak bakal ke capture jadi lepas aja kali ya tabrak dikit magic ini kalo gue liatnya tembakannya tembak-tembakan ragu gue liat yang dikontrol ini agak ragu dia nih padahal itu slide dikit eh jord langsung aja tadi tuh dia kayak bolak-balik gitu pas di L tuh eh ini walaupun di run ini nih misalnya di red ini kalah gak ngapa sih yang penting di bluenya sebenernya hal yang diwajarin kalau kalah di bagian penyerang ini di red side tapi semoga aja bisa menangin oke oh gila turun the smoke bro wow pij adilnya bro unheal on point kali soalnya unheal pake yang dipake sekarang tuh lebih sulit dari season-season sebelumnya apalagi dibandingin sama season yang dulu tahun 2020 2019 2021 ya soalnya kan di nerf ya unheal ya jadi gak auto aim gak terlalu auto aim di nerf iya betul 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 ditahan dulu kalau misalnya kalah ditahan dulu operator skillnya jangan dikeluarin ulti soalnya kan mengeluarin ulti di blue itu kayaknya mantep banget sih mau buat nge-spawn trap itu apalagi nih misalnya lu udah dapet ya udah berhasil ngejaga capture-annya dan musuhnya itu nge-spawn-spawn lagi itu kan spawn di base lagi ya dan kita tuh bisa langsung aja tuh nge-puss-nge-puss ada yang nge-flank langsung roaming langsung ngeras aja bisa tuh langsung ulti-ulti jadi kalau misalnya kalah nih jangan sampai ada yang keluarin ulti dulu sih dan kayaknya nih gak ada yang ngeluarin ulti udah pada info jangan ngeluarin ulti jangan ngeluarin ulti simpan buat next round kita gacor-gacoran di next round nah ini baru keluar semua nih semua ulti punya nih 5 orang punya nih langsung gas kena bom mantep nice backup itu friend si grove tadi sekarang langsung mati itu yang nembakin itu tadi ada yang ulti gak tuh bahaya banget itu kena predator misil nah mantep yang udah ngeluarin kita lihat nice 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 tarik sikit nah ini ini bagus banget nih si rift langsung ngeflank bro ya ketika mereka pada rata itu kan pada nge-spawn tuh ya soalnya ngeflank di ulti enak banget itu suka banget gue nih main di posisinya rift ya posisi jadi rift tuh gue yang yang paling gue suka gitu karena paling nyayur biasanya nah mantap udah menang menang 2310 sisa 10 nyawa WPM udah sih gak ada change gak ada change nih gak ada change gak ada change yang main PJ lu liat tuh sampai 29 kill ya kaget semua rata tuh tapi si friend sih friend udah mau 30 kill juga itu yang agak lalu perform disini sekarang season S&D tadi dia mantep ya biasa sih naik turun kita tuh kalau misalnya lagi turnamen kalau mau selalu on top wah itu agak sulit sih gue pun begitu naik turun gue jujur banget padahal 31 kill tuh PJ itu gila ini menang udah dapet slot bro menang dapet slot langsung stage 5 ghost to amerika ayolah one step ahead bro ngamanin slot aja dulu gak juara ini gak apa-apa tapi ya harusnya juara lah ya 29 kill si friend pak afikanya mantep ya aduh bahaya banget ayolah kambik 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 kasih tau sojan lho RM KFM 262 gue kira tuh disini gak kepake lagi ternyata masih kepake game kelima unlock nih game kelima tapi gue harap langsung aja cepet gitu loh samaan juga nih capek ngomong ya aduh nah udah mantep nih bisa kambik sih oke artpoin pertama di summit kita memang membingungkan ya spawn spawn di balikin lagi loh sama WPM tapi emang gini sih emang bagusnya gini sengit sengit emang ditonton seru jadinya 2 poin 2 poin lagi bro 2 poin bisa gak ya 2 poin 2 poin bisa kalau misalnya hardpoint 2 mereka bener-bener dapet nahan ya ya cara atas ditahan dan dan injek kan jangan sampai injek anak WPM terus setup di hardpoint 3 itu bisa mutlak 50 poin bener asli bahaya banget bahaya banget temen gue sama misalnya next game gue yakin next game bisa nih yo express express eh wuh langsung 3 itu kagak kelihatan gue pengen ngeliat tolong nih ya yang ngatur apa nih POV POV gimana sih harusnya dilihatin yang lagi ngeras dulu dong gue pengen ngeliat si Riff itu ngeras gimana ya kan jadi kita tuh dapet pembelajaran men langsung triple kill gitu keculik gimana ceritanya orang-orang lagi pada meleng kali ya 3-2 nice udah sampai blunder nah sumpah ini first move yang bagus sih ya ini menaikin mental ya menaikin mental temen-temennya juga mah bro ya misalnya satu tim kita nih satu orangnya ada yang ngekill banyak tiba-tiba nge-ass atau apa nge-clutch ya tuh naikin mental temennya jadi makin pede gila nice pick banget nice pick banget itu si Luffy snappernya dibalikin sama PJ bro dikagetin balik itu bisa sih eh Fran langsung tarik lagi langsung tarik mantep lari tapi gue yakin Fran ini kelaca sering banget penek dan juga epika tapi Fran ngecek aduh dia gak sempet ngecek tapi gak kelihatan ya gue kira ketahuan namanya Fran kayak kucing-kucingan kucing-kucingan ya ini umur-umur nanti di non-world Fran tapi Fran harus muter sih karena kalau informasi dapetin bomnya diambil dia masang di B agak susah ya oke mencoba-coba nge-fake plan nampaknya tapi nampaknya belum terpancing kan emang jauh juga susah dong-nya oke Fran memuat dapet sih dapet nah untung ada kereta tuh kalau misalnya kalau misalnya keretanya gak ada itu bisa cepet tuh si Susano gue kira bakal dapet tuh plannya ini lah asya ini semua bro ya ya sebenernya sih misalnya lagi kalah ya masih ada kesempatan kedua lower bracket tapi jangan sampe main di lower bracket lah capek soalnya aduh oke kena culik dia sama pizze sama bro aduh feneck bro oh oh Luffy permainan dua Sniper karena memang ekspresinya cukup panjang ya jadi bermain dua Snipernya cukup woksit sejauh ini dan Zen memakai bantuan di arah bombsite memakai sini dan kita di Magix mencoba bergerak sini di arah gerbong mencoba tumbuh remaja dulu cara klop bakal mundur uh dua-dua-dua-dua nangit markah mundur aja deh Magix sekitar Luffy jadi patelan empat dan kita bisa juga nampaknya dari loki rekode sempat pakai Louis dua arah yang berbeda bakal menjadi pancingannya nggak bisa sih ya emang red kill jadinya agak susah langsung ke dua gitu nice setup nice setup di atas aja indah risai udah udah undur Oh ya tiga detik sih aman aman dua satu nih men gue jadi enjoy nonton aja gitu ya jadi kayak gimana ya kayak nggak mau komenin gue jadi lagi kayak enjoy nonton biasa tapi ya gua kan inget kalian kalian-kalian pasti bakal nonton kuten gua hayo jor lu udah tahu pasti spot-nya Luffy pakai spot yang sama lagi itu dapet plan tapi berhasil let's go after plan harus banyak smoke kalau misalnya kita nge-retake ini ya nge-retake ini ya nge-retake ini kalau udah nge-retake ini enak banget gua liatnya ya semuanya ke pick-off bro satu-satu lagi gak ada yang keculik mainnya tuh kayak kalem tapi pasti Ayo Om Patron lagi menuju wc stage 5 ih mantep ih dapet lagi cepet banget bro red kill yang sangat-sangat mantap ya beda red itu sama segar apa karena sama-sama nge-push sih karena yang red dan blue emang sama-sama pengen nge-push USB pengen nge-kuasain B ujok 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 udah mulai senyum-senyum gua dilihat di facecam udah mulai senyum-senyum semuanya bisa ya udah dapet bro sama-sama tahu spotnya sama-sama nge-push bisa nge-push sih ya kan dua sniper ya Luffy ditaruh ngeliat Aeng ngeliat B dan si Susano ngeliat A dari tadi soalnya udah si Meiji kan kagak nge-pik-nge-pik daerah sih itu tuh dan KG emang nggak nge-push A sih dia tadi kan ini udah udah ini ya udah switch ya banget pistolnya jor langsung cepet itu pergerakannya Aduh kenapa sih kaget ke atas dulu tuh ya si WPM ya gua dukung kaget nih cuman gua ngeliat si WPM pengen nge-diffuse itu mustahil banget udah tahu diatasnya tuh ada orang bro itu udah mustahil banget men ngapain nih coba-coba nge-diffuse ngapain mantep nih dua orang lagi dua orang lagi menuju senyum ya dua orang lagi menuju senyum sama-sama keculik 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 lagi pijay udah 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 mt mt Ron ini mt PJ mati yang main dari tadi yang gua lihat tuh pijay Susano sih tinggal penai Susana udah kebingungan mau nge-push gimana pakai sniper udah bingung Fred udah nge-prone tuh tapi udah bagus banget tropi ada tropi ngasih kalau ngebom gitu di atas kayak ada tropi tadi ya meledak itu mau nge-prone nih mulai bingung masalah sih udah udah tinggal perannya aduh oh ayo bro ayo lupi main sini mulu ya dia main tunnel terus nih dan Susano selalu yang menjadi penjaga A free banget sih bisa nge-flank bisa nge-flank wuuh mantep ki wuh dapet sih itu berani banget sih sirif ya dua orang nge-flank soalnya dia berani maju bro kurang-kurang player buat nge-push padahal wuuh ini strategi macam apa co mantep-mantep mantep dua orang nge-flank tiga orang tiga orangnya ini tuh defense ya ya menjadi penyerang lah yang nge-flank tapi itu mereka defense-defense yang masih bandel gitu loh eh bagus sih cuman itu kalau misalnya ke pick-off sirif ya itu bikin bikin tim KG berbahaya bro mereka nggak boleh kalah sama sekali tapi kita lihat agendera mereka menutup tiga sisi cuy ah waduh dan juga mid ditutup semua Susano bergerak di arah bridge di arah jembatan mencoba mencari kepala ayo satu run lagi menuju plus sejum satu run lagi menuju plus sejum abro kita lihat di sini kerewa ayo kicur kita pijay kicur slide dikit kia ilah gua kasih tahu nih gua bocorin nih oh jangan sabi gua telepon loh hahaha edeh itu slide dikit dikit slide dikit woi PJ bandel PJ bandel mati PJ ah enjuh enjuh kenapa kenapa jauh aduh-duh-duh-duh-duh satu run lagi menuju plus nyong gue yakin Harry dapet nih magic dapet mati nih Luffy udah ayo nggak kena satu kasih dulu satu kasih dulu satu ya nggak apa-apa masih kesempatan yang berjambung derajan jangan blunder aja nih nih ini angka-angka keramat nih soalnya ya Soalnya cuma satu ruang lagi nih banyak orang yang lalai ya banyak tim yang lalai pas saudara ke-6 termasuk tim gua gua dulu pernah ngalamin hal ini semoga ini enggak terjadi di KG ya bisa lah saturnya mati ini opi opi mati uh dia kenapa tuh ya balik gitu ya langsung kena mental cuy kena taktikal dari anak KG season udah ke pick-off bisa sih tapi culik si friend kenapa lu ke gerbong aduh dua orang enak ini sportnya Dika biasanya orang-orang tuh bakal bandel nih anak WPM biasanya bakal bandel nah bandel ini pijain nih wuuh di tangan Luffy lalu 4 ya kan angka-angka keramatkan ini tuh angka-angka serem angka-angka serem di ron-ron ini membuat orang tuh jadi sangat pede gitu ya tim musuh ronnya masih jauh masih tiga ya kan butuh tiga lagi untuk menyamakan dan tim pemenangnya tuh tinggal satu lagi gitu loh nice jor jordi ini sering banget kelas main standing gue yakin bisa lah ya jor tapi masih udah nge-plan sih ini dikejar waktu musuhnya adalah waktu kalau udah nge-plan gempa gempa udah udah ini atur strategi aja sih ulur waktu nggak apa-apa kalah 14 detik masih bisa atur strategi dulu untuk diomongin untuk ronde selanjutnya ya dikelasin aja ron ini gue yakin ini satu ron ini full senyum nih full senyum nah yu nih buat keputusan terbaik ngeras ngeras dah sepede-pede nya gua yakin bisa dari mata Oh langsung ngeras nih langsung ras bih nanti satu wuh dapet trade key lagi loh banyak trade kill bro kalau dua ayo 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 cakep bro cakep bro satu ron untuk full full senyum ini Oke One V1 One V1 ini kenapa suaranya pada mati nih ini mematih lo keser nih kita awet kali saking excitednya enggak sih Ayo dike-edek nih Aduh nah suara game aja nih keser ini langsornya ya oke di sindika gua jadi jadi keser deh kayaknya itu tinggal bokongnya dikit lagi itu susah di depan itu Aduh nggak nyadar deh bagus banget itu full senyum ya 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 mati dah dia mati lo mantap kaget akhirnya bro akhir Indonesia ada perwakilan men Wah itu mukanya pada full senyum sih itu ya pada full senyum itu Aduh men gue tahu rasanya itu Aduh senyum-senyum dan ini tuh senyum-senyum level lain lagi bro ya ini pasti seneng banget ya enggak sih ah men itu pasti Aduh sedih banget ya nangis-nangis satu itu ya Aduh itu gua lihat itu sih CC udah terharu parah tuh good luck low King apa jadi lugu telah kloknya Nah itu sih Tricksernya kenapa ada di situ ini mungkin sih KG pada pengen locking yang loloskan ada dua slot ya Nah ini kan si lockingnya otomatis dia ke lower bracket nih bro otomatis ke lower bracket dan si kagendra udah aman udah ngamanin slotnya final aja penentuan ke stage 4 yang sebenarnya sih nggak penting amat ya mabur tapi ini bergengsi sih ya gua harap KG juara ya di stage 4 ini ya walaupun udah qualified ke stage lima nanti bakal main di World Championship di Amerika Indonesia nanti ya udah 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 on lagi suaranya waduh gila waduh temen-temen gua udah mewujudkan impiannya bro ya terutama sih ini nih mantan tim gua magic si Sky sirip ini Aduh mantep dah ya kesempatan lu jangan sia-sia ya bukasih tahu nih bojor ini jangan sia-sia jor ini kesempatan lu berbat loncatan lu nih jor ayolah ya oke gua gua seneng sumpah gua seneng ya beneran apa ya terharu gua cok ya walaupun udah nge-steam lagi gitu ya udah udah nge-steam lagi gua bangga gitu loh wah temen yang udah tembus sampai level yang lebih tinggi lagi salut gua sumpah salut bagus ini KG ya selamat 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 semoga jangan disiasiain ya soalnya ya gimana juga ya ma bro ya ini tuh gua cinta banget sama game ini ma bro ya membuat nama gua ada sekarang OCA DZ dikenal kalian di CODM itu ya ya batu loncatan gua di CODM ini ma bro jadi gua pengen game ini tuh semakin dilihat sama orang walaupun yang gua tahu game ini tuh yang yang gua tahu itu banyak yang bilang game ini sepi lah tapi tapi semoga ini jadi batu loncatan untuk CODM juga nggak cuma bagi tim kagendra ya nggak cuma buat temen-temen gua ya tapi buat CODM juga biar lebih terkenal lebih hype lagi nantinya jadi orang-orang itu makin pengen main diliput berita-berita ya misalnya juara tim-tim ngomong kaget kan nanti bisa diliput bisa masuk podcast baby gitu ya hahaha bisa lah uh MVP of the match sirif coy wes ya udah mabro ya makasih banget ya udah menonton kayak gitu aja video kali nama bro nggak usah lama-lama tapi video ini lama banget sorry deh aduh kalau emang lama gini mungkin nggak banyak gua singkat-singkatin lah karena supaya kalian bisa nontonin juga gameplay gameplaynya ya kan barusan sambil gue komentarin dah ya udah mabro makasih ya udah menonton untuk kalian pengen top-up game CODM atau game lainnya arena breakout MLFF langsung aja top-up di website gua odzstore.com atau kalian pengen beli aku langsung aja ke Instagram kita jubel titiknya di sana ada banyak konsultan CODM dengan harga terjangkau ya nggak hanya CODM ada game lainnya juga oke makasih sekali lagi udah menonton dan nip see you guys bro dari semuanya see you next guys you you